Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan saya Usman Dalam channel Usman Uji Baiklah di kesempatan yang baik ini Kami kembali akan berbagi informasi Kepada rekan-rekan semua Terkhusus untuk hasil P3K tahap 2 Karena banyak teman-teman yang bertanya Dari hasil P3K 2 yang sudah di cek Tentunya Ada keterangan Tidak dapat mengisi informasi Ada yang keterangannya tidak lulus Dan juga ada yang lulus dapat mengisi informasi Dan terkhusus untuk yang tidak dapat mengisi informasi Disini kita akan bahas lebih lanjut Karena itu silahkan simak video yang sudah selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan Yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar siap kami mengupdate info-info terbaru Seputar P3K teman-teman yang pertama kali Mendapatkan notifikasinya Oke teman-teman terima kasih langsung saja Namun sebelumnya kami mengingatkan kembali Bagi rekan-rekan sekalian Yang belum sempat mengecek hasil Untuk P3K guru Untuk yang di tahap 2 Silahkan di cek teman-teman di portal Guru pppk.kemedikbu.go.id Dengan cara masukkan nick Kemudian nomor peserta Kemudian masukkan hasil penjumlahan Yang muncul di layar monitor Untuk melihat hasil seleksi kompetensi tahap 2 Dan untuk di portal SSCSN Sampai saat ini teman-teman kami cek Itu belum muncul hasilnya Jadi ditunggu saja update-annya Di portal SSCSN BKN Nah disini langsung saja kita bahas Terkait dengan Hasil pengumuman P3K tahap 2 ini teman-teman Untuk yang pertama ini Kita ambil contoh yang Tidak dapat mengisi formasi Namun kalau kita perhatikan disini Nilai sosio-kulturalnya itu 0 Ini artinya teman-teman Itu nilai manajerial Dan sosio-kultural itu sudah dijumlahkan Contohnya 176 Artinya ini mencapai PG yang ke-1 Yang sesuai dengan kemenpan RB Nomor 1127 tahun 2021 Ini mencapai nilai PG Kemudian kalau kita lihat Nilai wancaranya disini 36 Ini juga mencapai nilai PG Yang ke-1 Kategori 1 ya Kemudian untuk teknis murni Kalau kita perhatikan disini Itu 135 untuk yang murninya Namun disini untuk teknis Setelah afirmasi Itu 500 poin teman-teman Artinya peserta ini Itu mendapatkan afirmasi 500 poin Berarti itu kodenya Kode A ya Yaitu mendapatkan afirmasi Atau memiliki serdik Namun disini teman-teman Kenyataannya yang berserdik pun Kemungkinan juga bisa tidak lolos ya Karena disini keterangannya hasilnya Tidak dapat mengisi formasi Artinya itu tidak Lulus atau tidak Menempati formasi yang dilamar Kalau kita lihat disini Total nilainya itu cukup tinggi Teman-teman Yaitu 712 Namun kalau kita masukkan ke kategori Untuk kode kelulusan Tentunya ini berkode P1 Yaitu peserta yang memenuhi Nilai angbang batas Kategori 1 Namun Keterangannya itu disini Mungkin nanti Yaitu tidak lulus Atau TL ya Tidak Maaf Itu tidak lulus Karena tidak menempati formasi Yang ditempati Karena kalah perenkingan Tentunya Pastinya peserta ini Di formasi yang dilamar Itu ada yang lebih tinggi Nilai yang diperoleh Dari 712 ini teman-teman Jadi Penentuan kelulusan Sebenarnya itu Tergantung dari jumlah peserta Pesaing Kemudian Jumlah formasi yang dibutuhkan Tentunya Di setiap sekolah yang dilamar Itu sangat berpengaruh sekali Teman-teman Kalau seandainya Jumlah formasinya Lebih besar Dibanding pesertanya Itu kemungkinan Lulusnya besar Teman-teman Yang penting Dia mencapai Nilai PG Seperti itu Beda cerita Kalau seandainya Disini mungkin ada Rekan-rekan sekalian Keterangannya disini Tidak lulus ya Keterangan disini Hasilnya itu Tidak lulus Atau TL Itu pastinya Teman-teman Itu tidak mencapai Nilai PG Di salah satu Nilai kompetensinya Bisa saja itu Di manajerial sosokultural Ataupun di wancara Ataupun di Nilai teknisnya Itu tidak mencapai Nilai PG Kalau disini Tertera tidak lulus Seperti itu Kemudian bagaimana Yang kasusnya Yang seperti ini Apakah Bagaimana kebijakannya Tentunya kebijakan Untuk peserta Yang mendapatkan Nilai PG Atau sudah mencapai Nilai PG Itu bisa kembali Digunakan di tahap 3 Namun untuk tahap 3 Ini kita masih Menunggu pengumuman Dari pansel nas Kapan akan Diadakan Untuk seleksi Kompetensi P3K tahap 3 Tentunya nilai ini Bisa digunakan Kembali Untuk di tahap 3 Nanti Yang pastinya Formasi yang dilamar Itu juga harus sama Dengan formasi yang dilamar Di tahap 2 Seperti itu Karena ini nilainya Cukup tinggi Teman-teman Itu mencapai 700 lebih 712 Karena ini memiliki Memiliki Sertik Seperti itu Kemudian Untuk Teman-teman ketahui juga Itu nanti akan ada Optimalisasi Formasi Dimana optimasi Formasi ini Tentunya Itu diperuntukkan Bagi teman-teman Yang sudah mencapai Nilai PG juga Jadi ini Seperti yang dijelaskan GTK Kemendik Buristek Ederjen GTK Pak Iwan Syahrir Bahwasannya Nilai PG yang sudah Dapat teman-teman itu Bisa menjadi tabungan Kalaupun seandainya Di tahun ini Tidak Mendapatkan formasi Di tahun berikutnya Yaitu Di tahun 2022 Juga akan dibuka Kembali Formasi P3K Tentunya Itu pansel nas Itu Kemendik Buristek Juga memperjuangkan Teman-teman Yang sudah mencapai Nilai PG Untuk mendapatkan Formasi Seperti itu Jadi memang Semuanya kembali lagi Ketersediaan formasi Bagi rekan-rekan Itu bisa lulus Setidaknya Yang sudah mencapai Nilai PG Seperti ini Kasusnya Nah disini kami juga Ambil contoh Salah satu Peserta Yang nilai Kompetensinya Itu rendah Namun dia Lolos Namun Lolos Namun kita Hapus dulu Ini Nah ini Teman-teman Kami ambil Contoh Ini adalah Peserta Yang nilai totalnya Itu kecil Teman-teman Nilai totalnya Kecil Namun dia Lolos Dan mengisi Formasi Namun disini Kami ambil contoh Ini dari SD Persiapan Negeri Waka Ini Provinsi Papua Teman-teman Dimana Yang dilamat Itu guru kelas Dan kalau kita Lihat disini Managerialnya 171 Yaitu Mencapai nilai PG Dan nilai Sosiokulturalnya Sudah di jumlahkan Disini teman-teman Untuk wawancara Itu mencapai nilai PG juga Yaitu 29 Sedangkan untuk Teknis murninya Itu 145 Kemudian setelah Mendapatkan Afirmasi 75 poin Tentunya Ini adalah Usia 35 Plus Ya teman-teman Itu Total nilainya Menjadi 220 Nah ini Kenapa bisa lolos Padahal untuk Guru kelas SD Itu 320 Untuk yang Ini PG Sesuai dengan Permenpan RB 1127 Teman-teman Namun untuk kita Ketahui Untuk di provinsi Papua Dan Papua Barat Itu khusus Teman-teman Untuk Kemempan RB Terkait dengan Nilai Ambang batasnya Disini kami sudah Ambilkan contohnya Atau download Filenya Ini adalah Permenpan RB Yang digunakan Untuk khusus Di provinsi Papua Barat Papua dan Papua Barat Dan kita cek Disini Untuk PG Guru kelas SD Itu Hanya 160 Teman-teman Berarti ini Sudah mencapai Nilai Ambang batas Yang kami contohkan Jadi Kalau ada teman-teman Yang bertanya kok Itu 220 Sudah Eh Maksud kami 220 ya 220 itu sudah Mencapai nilai PG Ini sus untuk di Papua dan Papua Barat Teman-teman Jadi disini Untuk nilai total Yang 420 Itu selulus Dan mengisi Formasi Tentunya ini Kodenya juga Kode yang P1 Ya teman-teman Kodenya kode P1 Seperti itu Dan Tentunya ini Lulus Dan mengisi Formasi Oke teman-teman Itu Terkait dengan Penjelasan Kenapa ada Tidak mengisi Formasi Jadi teman-teman Yang tidak mengisi Formasi Itu bukan Berarti Tidak mencapai Nilai PG Namun Mencapai nilai PG Namun Formasinya Sudah terpenuhi Semua Beda Kalau seandainya Disini ya Kemungkinan Kalau seandainya Teman-teman Mendapatkan Keterangan Tidak lulus Itu berarti Di salah satu Nilai kompetensi Itu tidak mencapai PG Namun Untuk lebih jelasnya Nanti teman-teman Nanti bisa kita Cek di portal SSCSN BKN Untuk melihat Hasil secara Keseluruhan Seperti yang sudah Ada di tahap 1 Itu nanti akan Ada tombol Untuk mengecek Semua hasil Pengumuman P3K Guru Yang untuk tahap 2 Seperti ini Contohnya teman-teman Yaitu untuk Prasangga tentunya Jadi silahkan Ditunggu saja Untuk update-an Seluruh peserta Untuk hasil seleksi Kompetensi Tahap 2 ini Di portal SSCSN BKN Oke teman-teman Itulah informasi Yang dapat kami sampaikan Jadi bagi rekan-rekan Yang sudah mencapai Nilai PG Namun Kalau seandainya nanti Di portal SSCSN BKN Itu ada muncul Untuk sangga Silahkan ajukan sangga Sesuai dengan Hasil nilai teman-teman Yang peroleh Silahkan disangga Untuk diri sendiri Tentunya Dan tidak menyangka Nilai orang lain Dan persiapkan dokumen-dokumen Yang akan diperlukan Untuk sangga nantinya Bagaimana caranya Ditunggu saja Tombol Masa sangga Yang akan muncul Di portal Akun SSCSN BKN Masing-masing peserta Tentunya Dan bagi yang lolos Tinggal menunggu Hasil pengumuman Pasca sangga Tentunya hasil penyala Dan selanjutnya Itu pemberkasan Oke Itulah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekali lagi terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton